Baik, pemirsa kita akan langsung melihat bagaimana suasana konferensi pers yang akan disampaikan oleh pasangan nomor urut 1, Agus Yudhoyun Harimurti bersama dengan Silvana Murni di posko pemenangannya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku, warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan dan juga kebersamaan. Hari ini kita telah melaksanakan pemungutan suara dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta dalam keadaan yang baik, aman, dan lancar. Namun seperti halnya kompetisi-kompetisi lainnya, pasti ada menang dan ada yang kalah. Ada suka, ada duka. Itulah realitas kehidupan. Selama masa kampanye, saya seringkali menolak untuk membicarakan kekalahan. Karena saya punya prinsip pantang untuk berpikir kalah sebelum perjuangan berakhir. Alasan lainnya adalah karena saya tidak ingin sedikitpun menurunkan semangat dan moral dari tim pemenangan Agus Silvi, para relawan, simpatisan, serta seluruh warga Jakarta yang bersama-sama perjuangan kami. Justru saya berupaya setiap saat untuk memompas semangat juang. Seringkali saya memimpin sendiri, yel-yel misalnya. Seringkali saya mencoba membakar semangat dalam sebuah kebersamaan. Semerta-merta itu ditujukan untuk memberikan kekuatan dalam perjuangan kita semuanya. Terutama bagi para sahabat Bapak Ibu sekalian yang setiap saat pagi, siang, dan malam bersama saya dan Ibu Silvi bergerilya menemui warga Jakarta di seluruh wilayah yang kita temui di lapangan. Tapi hari ini tentu berbeda, secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sekali lagi, secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Saya dan Ibu Silvi sekali lagi mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor dua, yaitu Bapak Basuki dan Bapak Jarot, serta pasangan nomor tiga, yaitu Bapak Anis dan Bapak Sandi. Tadi saya telah menelpon langsung Bapak Basuki. Saya juga sudah mencoba menghubungi Bapak Anis, termasuk Bapak Sandi, tetapi beliau berdua masih ada kegiatan. Tetapi sekali lagi, tujuan kami menghubungi beliau-beliau adalah untuk secara langsung menyampaikan selamat atas capaian mereka berdua. Tentu saya mendoakan, siapapun yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Kelak, bisa sukses dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saya juga berharap, Bapak-Bapak bisa memimpin rakyat Jakarta secara adil dan bijaksana, serta dengan penuh cinta dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Saya juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendukung dan konstituen Agus Silvi, karena saya belum berhasil memenuhi harapan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Saya dan Ibu Silvi sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, serta penghargaan dan apresiasi kepada seluruh anggota tim pemenangan Agus Silvi, para relawan, simpatisan, serta berbagai pihak lainnya yang telah bekerja keras untuk menyukseskan perjuangan kita semuanya. Saya merasa sangat bangga terhadap seluruhnya yang sampai dengan malam hari ini masih menunjukkan soliditas dan semangatnya. Saya sangat bangga. Tetaplah tegar, sabar, jangan kecil hati. Insya Allah, semua ada hikmahnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional yang telah mengusung saya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Dalam masa kampanye yang lalu, saya telah menjelaskan visi, misi, serta program aksi jika saya terpilih menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Itulah idealisme, komitmen, dan juga nilai-nilai yang saya anut sebagai seorang pemimpin. Saya percaya bahwa yang diharapkan oleh rakyat Jakarta bukanlah yang serba materi, tetapi juga tentunya kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin. namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa belum mengizinkan saya dan Ibu Sylvie untuk menjadi pemimpin Jakarta. Saya yakini rencana dan keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu benar dan selalu lebih baik dari rencana manusia. secara pribadi ke depan nanti saya akan tetap mendarmabaktikan hidup saya untuk ikut memajukan bangsa dan negara tercinta ini menuju Indonesia emas di tahun 2045. Saya juga secara khusus tentunya mengajak generasi muda untuk terus berbuat yang terbaik jangan pernah takut gagal jangan pernah takut kalah berbuatlah yang terbaik karena banyak sekali yang bisa dilakukan dan diperjuangkan oleh generasi muda Indonesia yang terakhir tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta saya khususnya khususnya Anissa istri saya dan Aira putri saya yang setiap saat mendampingi saya dalam perjuangan dan doa mohon maaf tentunya kalau saya menjadi jarang sekali untuk bisa menemani keluarga khususnya Aira mungkin saat ini juga menyaksikan di TV tetapi insya Allah sekali lagi ini semua ada hikmah yang terbaik dari Allah SWT untuk keluarga kecil kita untuk masyarakat Jakarta dan kita semua bangsa Indonesia demikianlah saudara-saudaraku yang saya cintai dan banggakan sambutan yang dapat saya sampaikan tentunya mewakili Ibu Silviana Murni dan seluruh tim pemenangan Agus Silvi semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT semoga siapapun pemimpin yang terpilih amanah dan menjadi yang terbaik untuk seluruh rakyat Jakarta saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam kesaharian saya selama ini ada tutur kata ada perilaku yang kurang berkenan di hati saudara-saudaraku seluruh warga Jakarta semua kekurangan tentunya dari saya pribadi tetapi jika ada yang baik ada yang benar tentunya semua dari Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa terima kasih atas perhatiannya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tupu jangan tak ole potong ос Sampai jumpa di video selanjutnya.